assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel aila komputer teman teman di video kali ini saya mempunyai masalah pada printer ip2770 yaitu sebagai berikut saya langsung saja coba tes print jadi tombol risetnya ini ditahan sampai hijau nya ketika dua kali lalu dilepas itu sama dengan tes print pada ip2770 kalau hijau nya gelip cuma sekali itu clean ya hmm oke teman teman jadi masalahnya seperti ini ya hasil print nya yang warna bagus namun yang hitam sudah sangat-sangat jelek dan ini sudah tidak bisa diperbaiki jadi solusinya adalah ganti gateway yang baru oke karena itu sebelum lanjut ke video berikutnya teman-teman silahkan subscribe terlebih dahulu channel aylakomputer oke teman-teman ikut adalah cara atau tutorial untuk mengganti gate rate baru saya menggunakan cat rate baru seperti ini ya saya suka menggunakan gate rate ini karena disediakan cleaning atau cairan cleaner ya jadi sebelum dipakai dikasih cairan seperti ini agar lebih awet untuk melindungi mulut semprot atau head dia oke saya taruh sini dulu kemudian ini saya buka ya oke dibuka seperti ini diangkat karena yang rusak hitam jadi yang terlihat cuma hitam saja dan ini diambil karetnya ya teman-teman teman-teman lalu ini taruh disini saja kemudian karetnya ini pasang ke gate rate yang baru ini saya lubangi pasang seperti ini teman-teman kemudian gunakan setotan ya atau suntikan tapi yang sudah dimultif seperti ini bentuknya jadi ujungnya menggunakan apa ini selang selang karet ya jadi masukkan kesini ini tujuannya agar tinta yang disini bisa mengalir kembali ya taruh bawah dulu seperti ini kemudian ini ditarik sampai tintanya berjalan kemudian baru dimasukkan ke dalam gate rate nya lalu tips sebelum menggunakan gate rate baru itu di cleaning terlebih dahulu teman-teman agar lebih bagus hasilnya agar lebih awet juga nanti ini akan saya cleaning terlebih dahulu ya oke teman-teman cara cleaningnya adalah sebagai keyboard kalau cleaning otomatis atau manual dari sini kurang efektif karena itu masuknya cleaning yang standar ya bukan yang tip cleaning jadi saya menggunakan laptop pertama kabel datanya disambungkan dulu ke USB ini sudah saya sambungkan kemudian di laptop ini klik kanan ya pilih printing preference lalu pilih maintenance ini yang tip cleaning kalau yang atas ini cleaning biasa kalau ini yang tip cleaning lebih lebih bagus saya klik lalu saya klik lalu all color execute oke oke lagi oke lagi sini keturunannya printer is offline saya klik lalu saya klik lalu saya klik lalu saya lepas saya masukkan lagi oke hanya karena masalah usb nya tidak connect ya ini sudah mulai cleaning place light dan si klik lalu sudah 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 mulai memproses ya terkenal suaranya dan indikator ringgitnya hijau ya itu kalian lihat ya sekarang cleaning atau bekerja Oke saya skip dulu videonya agar tidak kelamaan menunggu proses screeningnya oke teman-teman dan ini sudah selesai proses screening kemudian pilih yang print check pattern menu untuk test print ya klik ok dan si printer akan mengeprint hasilnya seperti apa ya akan kita bandingkan dengan yang ini yang tadi hasil tadi ya ada yang lebih banyak atau hasilnya tidak ada ini berarti get rate mengalami apa ya namanya ya blubber istilahnya itu lupir tintanya saya coba lihat apakah benar lupir atau tidak ya kan ini tintanya lupir teman-teman ini wajar ya karena ini mengalami tekanan udara pada selang infus tidak masalah cuma tinggal dibersihkan saja kemudian pasang kembali ini yang sering terjadi memang seperti ini teman-teman jadi teman-teman jangan kaget kalau setelah ganti gadget itu malah tidak muncul hasil cataknya itu karena blubber ya saya tes pilih lagi saya tes pilih dari sini saja Oh sebentar kertasnya belum saya masukkan Oke Alhamdulillah sudah hasilnya sudah sangat-sangat bagus Oke jadi itu tadi tutorial atau cara mengganti get rate pada printer IP 2770 semoga video ini bermanfaat jangan lupa like subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian dan jika ada pertanyaan silahkan komentar di bawah terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax